Eh bang, emang paling enak makan ikan teribang ya? Cakep bang! Ternyata tomat bang. Iya. Bagaimana memikirkan nasi? Iya bang! Selamat datang buat Pak Menteri. Iya. Dikasih masak dengan segala hormat, dengan senang hati. Alhamdulillah bang. Boleh bang? Assalamualaikum! Waalaikumsalam bang! Terima kasih. Terima kasih. Malang Pengaduk Rahat Indonesia Sustainable Tourism Awards ISTA 2019 Selamat menyaksikan! Boleh kami minta applause sekali lagi yang meriah untuk... PRAGINA GO! Hanya dalam waktu tujuh menit mengajak kita mengawali malam yang istimewa kali ini untuk berkeliling Nusantara. Menikmati kanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Malam Pengaduk Rahat Indonesia Sustainable Tourism Awards ISTA 2019. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Kementerian Pariwisata Republik Indonesia? Tentunya izinkan kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat dan kami cintai Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya. Terima kasih untuk hadirannya malam hari ini. Yang kami hormati para bupati dan wali kota beserta jajaran Dinas Pariwisata. Yang kami hormati Dewan Juri Kehormatan ISTA, Bapak I. Gede Ardike. Yang kami hormati Rektor Universitas Gajah Mada, Bapak Panut Mulyono. Tentu juga yang kami hormati Bapak Ibu segenap perwakilan kedutaan besar di Jakarta yang malam hari ini turut hadir. Bapak dan juga Ibu, rasa-rasanya belum lengkap malam hari ini dan belum boleh dimulai kalau kami belum mendengar semangat Bapak dan Ibu sekalian. Permisi, boleh kami cek semangat Bapak dan Ibu malam hari ini? Boleh ya, Bapak Ibu sekalian. Saya minta keputangannya dulu untuk semua yang hadir. Baik, kita cek. Kita coba dulu ya. Salam Pesona Indonesia! Malam hari ini sudah hangat, kita siap untuk memulai acara di malam hari ini ya. Maka, untuk mendengar cerita dibalik terselenggaranya ISTA 2019, terlebih dahulu kami ingin mengundang Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Bapak Dadang Rizky Ratman. Kami mohon untuk berkenan hadir naik ke atas panggung dan menyampaikan laporan. Yang terhormat, Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, demikian yang bisa kami laporkan secara singkat penyelenggaran malam pengandungan ini. Dan lebih kurangnya maaf, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan membangun konsep pariwisata berkelanjutan, tentu butuh waktu lebih dari satu malam, butuh partisipasi begitu banyak pihak. Dan di antara 280 juta penduduk Indonesia, ada kelompok-kelompok sadar wisata yang memaksimalkan potensi pariwisata di daerahnya secara optimal, tentunya juga atas pendampingan dari berbagai pihak, diantaranya dari sivitas akademika perguruan tinggi. Dan pada malam hari ini, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, izinkan kami menghadirkan satu tayangan untuk berbagi cerita seputar kelompok sadar wisata dan pendampingan desa wisata oleh kawan-kawan perguruan tinggi. Selamat menyaksikan. Dan ketika hadir dalam agenda pariwisata Indonesia, belum melengkap rasanya jika kita belum mendengarkan pidato dari Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Oleh karenanya, kami mengundang dengan hormat Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya, untuk berkenan menyampaikan pidato kunci pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan selanjutnya... Baik, Bapak Ibu, hari ini sekalian selanjutnya bersama kita akan menyaksikan penandatanganan Letter of Intent yang berisi tentang komitmen kerjasama penelitian antara Monash University Australia dengan Monitoring Center for Sustainable Tourism Observatory, MCSTO, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dan sebagai informasi untuk kita, Bapak dan Ibu, malam hari ini, Monash University dan juga Universitas Gajah Mada Yogyakarta sudah sebelumnya menandatangani MOU sebagai bentuk kesepahaman sekaligus kerjasama. Sementara untuk penandatanganan Letter of Intent yang dilaksunkan pada malam hari ini merupakan tanda dimulainya secara resmi kerjasama untuk Sustainable Tourism antara Monash University Australia dengan Universitas Gajah Mada Indonesia. Ada bentuk apresiasi, sekaligus ucapkan terima kasih. dan untuk itu mohon untuk berkenan, menerima ini cenderahati as a token of appreciation for this Letter of Intent signing. And from Monash University also, we have a special token of appreciation for Indonesia. It can be full to continue. And also, thank you. Baik, terima kasih. Di bawah kita diacarain di malam hari ini, yakni Karena kita akan jelang mengetahui di antara seluruh nominator yang masuk siapa saja yang berhak untuk menjadi pemenang untuk masing-masing kategori. Dan hadirin undangan yang berbahagia, kita akan mengawali terlebih dahulu di kategori pertama. Kategori tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan Pemenang Green dirai oleh Desa wisata Kochiadoi Kabupaten Maumere Kami mohon perwakilan pemenang untuk hadir naik ke atas panggung Untuk pemenang Green Gold kategori pelestarian lingkungan dirai oleh Bukit Sarangun Kabupaten Belitung Kepulauan Bangka Belitung Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang beri Untuk seluruh 18 pemenang dari Vista 2019 Di perja keras yang luar biasa dan malam hari ini apresiasi penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Awards Akan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dan tentu tidak lupa untuk posting di sosial media Anda Momen istimewa kebersamaan kita sepanjang acara Istafest 2019 Dengan menyertakan hashtag wonderful Istafest 2019 Supaya momen istimewa malam hari ini Menjadi trending topic di Indonesia dan jika di dunia Hashtag wonderful Istafest 2019 Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang beriah Untuk ke-18 pemenang dari Vista 2019 Kami masih memiliki bintang tamu istimewa yang akan dihadirkan malam hari ini Bertabur bintang malam hari ini Bertabur bintang bukannya satu tapi ada banyak sekali Dan selalu kalau orang bilang save the best for last Kita tebak bareng-bareng mulai dari hitungan 3, 2, 1, ini dia Denada Terima kasih telah menonton Bergoyang-goyang bersama Mbak Denada Jadi terima kasih banyak sudah hadir di acara Istafest ini Terima kasih banyak Mbak Denada Senang bisa datang disini Di unang kesini Mbak Denada coba lihat Tadi yang datang tamu jumlahnya 3.500 Sekarang 3.500.000 Itu dia Bisa awet gini nama-nama ya Sekali lagi teman-teman Terima kasih banyak Dan tiba-tiba kita di penghujung acara ISTA 2019 Mewakili wanita yang bertugas kami mengaturkan ucapan terima kasih Atas kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaran acara Dan tiba di penghujung acara tentu kami ingin apa yang menjadi impian kita bersama untuk pariwisata Indonesia Membuat Indonesia lebih sejahtera, lebih hebat, dan lebih dikenal oleh dunia Sekali lagi terima kasih untuk semua yang masih bersama dengan kami Terima kasih atas kesetiaan dari Bapak Ibu sekalian hingga acara ini usai Dan akhirnya saya Hanifan Fwadi dan juga Saya Rizky Arie Putri mengaturkan terima kasih Selamat malam Dan ingat Selamat malam Indonesia Wonderful Indonesia Selamat malam, selamat istirahat Sampai jumpa di instan Jualikun Jual Kono Jualikun 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 Selamat menikmati